Hmm, 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 carang! Sudah, kamu nggak adil! Kenapa? Sekarang giliranmu main sama Bruno? Tukang, kita pake masker sama sarung tangan, tapi Bruno nggak pake apa-apa. Tapi, Sammy, kalau kita sehat, dia sehat. Bruno kan di rumah terus. Tetap nggak adil, pasti dia mau juga. Sam, daripada pusing-pusing, mending kamu lebih sering kasih dia camilan, atau kita senengin aja deh yuk. Kita mau bikin masker kecil buat dia. Mending kita bikinin labirin rumah sakit aja. Tuh, labirin baru! Pasti seru! Hai, teman-teman! Kita mau bikin labirin bertingkat keren buat hamster kita. Ini labirin rumah sakit lima lantai. Jadi, Bruno bisa main sambil menjelajah. Betul! Pertama, kita potong beberapa alas kardus untuk labirin ini. Su, kamu tau kan Bruno tuh jago banget keluar dari labirin, ngebut gitu. Nah, jadi ayo bikin yang susah dan buat dia terkejut. Siap, Sam. Yang penting kamu bantuin juga. Make karernya hati-hati ya, men-temen. Aku udah ngebuat lubang kecil ini. Sip! Satu bagian alas udah siap. Lanjutin! Kata siapa satu? Aku udah bikin lima. Nih, liat. Wah, kapan bikinnya? Padahal aku cuma meleng sebentar. Bisa hiasin nggak, Sam? Bisa! Kita akan membuat dua jenis dinding. Dinding warna-warni kecil dan dinding tinggi besar bergaya rumah sakit. Liat nih. Su, semua dasarnya udah kuhias. Tolong puji aku. Maksudnya, liat nih. Aku juga udah bikin tata letak semua rintangan. Nyap, Sam. Ilmu dekorasimu jauh lebih hebat dibanding kemampuanmu makan permen. Bener, Su. Dekorasi dan permen adalah dua dari tiga hal terpenting dalam hidupku. Dekorasi, permen. Yang ketiga apa? Men-temen, kalian tahu? Ya, bikin men-temen di rumah senang dong. Soalnya men-temen juga bikin aku senang dengan selalu mencet like di video kita. Semi, lihat. Semua dasar labirinnya siap. Ini baru namanya konstruksi bangunan cepat. Nah, sekarang kita bisa bikin rintangannya. Nah, men-temen, ayo mulai nyusun rintangannya. Kita mulai dari lantai teratas. Pertama, kita taruh semua dinding pemisah, kemudian rintangannya. Men-temen, waktu pakai lem tembaknya hati-hati ya. Kita mau bikin ruang makan di sini. Kamu bilang ruang makan? Yap, bukan cuma ada meja dan kursi, tapi juga ada yang lainnya. Hmm, aku pergi dulu. Kamu mau ke mana? Oke. Tempel dindingnya dengan berjarak supaya bisa dipasangin rintangan. Sip! Kita mau bikin pemisah kecil berbentuk keju di sini. Ingat ya, hewan peliharaanmu harus bisa jalan melewati dinding. Mari mulai pasang detailnya. Mulai dari meja dan kursi ya. Satu di sini. Iya, Su. Kamu jago banget masang semua detailnya. Tapi sekarang lihat aku. Lintangannya keren, Sammy. Warna-warni. Bruno pasti suka. Kita pasang pintu juga. Di sini. Di sini ada terowongan super keren. Sip! Selagi kita bikin terowongan. Makasih, Sammy. Terowongan transparan selalu terlihat keren. Selimut ini kok bolong-bolong sih? Emang rumah sakit butuh ini? Oh, ini bukan selimut. Ini jembatan tali. Nih, lihat. Hap, beres. Wow, tempat makannya keren. Terus apa? Lihat aja. Kita taruh silinder ini di banyak tempat supaya hamster kita gampang menyelesaikan lantai ini. Yap, jangan sampai mereka kebingungan. Oh, kamu udah bawarin tangan lain ya? Kita taruh di sini ya. Su, kamu masih belum bilang ini level apa? Ini ruang operasi dan perawatan. Warna terowongannya juga sesuai tema lho. Tapi supaya lebih seru... Wow, keren. Kita kembali ke tema rumah sakit dengan rintangan dari perban. Pasang perbannya secara diagonal kayak ngikut tali sepatu. Bruno akan jadi hamster tersehat di dunia setelah latihan di labirin ini. Yap, Sammy. Latihan fisik sangat penting untuk kesehatan. Apalagi buat hamster. Su, itu apa? Virus? Jangan takut, Sammy. Kita punya alat untuk membasminya. Tapi Bruno harus ngelewatin rintangan kecil dulu. Su, kamu yakin dia bakal bisa? Yakin dong, Sam. Hamster kita jago ngelewatin tangga dan perosotan. Nah, lantai ini siap. Ini dia lantai ketiga kita. Kita bikin berbentuk kelopak bunga. Dinding pemisahnya udah kutempel dan udah kulubangin. Lantai ini kok agak kosong. Kenapa, Su? Sengaja, Sam. Soalnya kita mau masang ini. Sebarkan kertas Prada isi semua bagiannya. Jadi, Bruno bakal lebih sulit lewat. Lantai muda berubah jadi sulit. Lihat silinder, Sam. Letaknya di sini, di pojok. Mari kita isi lantai ketiga dengan bola-bola kecil ini. Bagian tengahnya dikosongin ya. Ini adalah jalan menuju lantai selanjutnya. Bentuknya mirip sereal favoritku. Sammy, kamu baru makan. Kamu kok bisa lapar terus sih? Ya, Su. Maaf. Aku janji gak bakal inget makanan lagi. Tapi aku lapor. Aku pura-pura gak denger aja, ah. Yuk lanjut. Ini adalah lantai pemulihan dengan kasur dan lainnya. Jadi, kita taruh kertas Prada lembut ini dulu. Kasur yang kubuat bakal cocok sama lantai ini. Ya, Sammy. Kita butuh ini. Kasur kita ditaruh bersebelahan di sini. Oh iya. Kasur seperti kayak gimana yang disukai hamster? Yang keras? Atau kayak aku empuk? Jangan ngantuk dulu ya. Kasur dan tirainya udah kutempel. Meja samping kasur yang imut ini juga siap. Su, kamar rumah sakit tuh ngebosenin. Kamu mau taruh apa? Hiburan. Kamar rumah sakit kita bahkan punya ayunan. Keren, Sammy. Bruno pasti bakal seneng dan santai. Susah, kok. Hah? Dapat. Slinky ini bisa dijadikan trawangan keren. Kayak gini. Kalau ini gimana? Boleh juga, Sam. Mari kita pasang di sini. Dan lantai ini juga udah siap. Uh, jadi kayak lagi pesta. Sammy, jangan pesta-pesta dulu. Labirinnya udah mau beres. Jadi ayo pesta dulu. Oke. Hah? Kita taruh rolet ini. Bruno butuh usaha lebih buat ngelewatinnya. Su, emang hamster punya rumah sakit? Punya dong. Namanya klinik hewan. Semoga rumah sakit yang dikunjungi Bruno cuma labirin ini. Men-teman, pencet like biar Bruno sehat terus ya. Sammy, kita tinggal perlu bikin atap dan dekorasi luarnya. Batu-bata imut ini kita taruh di ujung labirin. Di atap kita pasang helipad. Itu baru dekorasi keren. Mana helipadnya? Nih, lagi aku tempel di sini. Wow, kita punya dua helipad. Semuanya demi hamster. Yap, bentuk atap rumah sakit emang biasanya kayak gini. Aku juga bikin genteng kecil ini. Kita tempel di atas lubang untuk Bruno ini. Rumah sakit harus punya tanda khusus kayak gini. Dengan begini, semua orang tahu atap ini hanya untuk helikopter rumah sakit. Aku tahu apa lagi yang kurang dari rumah sakit ini. Nah, men-temen, kita udah bikin labirin rumah sakit lima tingkat untuk hamster. Sammy yang bikin dekorasi luar ini. Ada teras, tanaman hijau. Haa, sekarang ayo sambung semua lantainya jadi satu rumah sakit. Ini lobby-nya. Lantai berikutnya adalah ruang rumah sakit dengan hiburan. Lantai ketiga punya bagian berbentuk kelopak. Lantai kedua terakhir adalah ruang operasi dan perawatan. Lantai atasnya adalah area makan. Dan atap kita di paling atas. Tempat pemanasan untuk Bruno. Keren, Su. Kita bikin rumah sakit benerah. Pasti Bruno nggak sabar mau lihat. Yuk, bawa dia ke sini. Ayo, Bruno. Kamu pasti bisa. Tuh, dia udah nemu jalan ke lantai paling atas. Keren. Ayo kita lihat aksinya di sini. Bruno suka camilang kayak aku. Dia nemu kacang. Tenaga terisi lagi. Oh, kayaknya masih kurang. Ayo, Bruno. Masih banyak lagi di depan. Oh, lihat. Dia nemu terowongan itu. Ya, dia pinter banget. Tapi lantai ini sulit ya. Ah, Bruno. Itu nggak bisa dimakan. Dia udah nemu jalan ya tuh, Sam. Hehehe. Ayo, Bruno. Hehehe. Su, dia nggak peduli sama tabungmu. Dan selesai. Ke lantai selanjutnya. Ini bagian perawatan dan operasi. Ah, dia bakal ketemu virus. Jaga jarak, Bruno. Jaga jarak. Ah, 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 ah. Nggak apa-apa, Semi. Dia udah ngelewatin rintangan perban. Oh, dia pasti suka perosotan ini. Wah, meliuk-liuk. Kamu hebat, Bruno. Kita masuk ke lantai kelopak. Su, ayaknya dia mau tidur siang. Enggak tuh. Dia nemu jalan masuk ke sektor biru. Oh, Su, nanti dia nyangkut. Bantuin dulu. Jangan, Semi. Bruno kan ahli labirin. Ingat? Aku yakin dia bisa nyari jalan keluarnya. Itu sektor lunak terakhir. Cepat. Masuk ke lubang. Kayaknya Bruno kebanyakan makan, Semi. Level ini adalah ruangan rumah sakit yang dilengkapi hiburan. Bruno, kamu boleh istirahat kok kalau mau. Rintangannya berat. Tapi teman pemberani kita terus berjalan. Dia gak pernah berhenti dan bertanya, apa yang ada di ujung jalan? Semi, kamu jago bikin dongeng. Sementara itu, penjelajah pemberani kita sampai ke level terakhir. Ini dia. Ini dia. Kamu udah di garis finish, Bruno. Maju, maju. Lihat, dia mau masuk ruang resepsi. Kamu hebat, Bruno. Pasti digaruk pake itu di perut rasanya enak. Bruno, Bruno. Hore, kamu berhasil menembus labirin ini, Bruno. Hebat. Menteman, subscribe channel kami dan nyalain lonceng buat lihat video lain soal hamster. Sekarang Bruno punya rumah sakit. Semoga dia sehat terus. Makasih udah nonton, menteman. Dadah. 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 Terima kasih.